ada yang pernah nanya gini mas hari sampai itu busoknya api-api goleknya nanti ya anu bos ini pawon ku masuk itu tak ser itu gak mungkin lah jadi ya bukannya saya sok tapi kita ngomong nyatanya apa untuk iya monggo sampai yang tahu keris yang tahu busoknya monggo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu salam sejahtera berjumpa lagi di ariwisang nedi channel disinilah gunanya pusaka sepul dan berkualitas apa kabar para pecinta tosanaji dimanapun kelan berada baik yang di dalam negeri dan tidak ketinggalan yang di luar negeri sendiri tidak usah kita sebutkan satu-satu ya yang jelas semuanya aja tanpa terkecuali semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan tanpa batas dan tentunya dimudahkan dalam setiap kesulitan-kesulitanya amin oke seperti biasa edisi kali ini tentunya kita kembali lagi dan kembali lagi untuk mengulas pusaka tentunya pi kali ini langsung aja ya aduh tombak ini yang apa kerangkanya tombak ini jadi yang ngono okirukirane ini ini ben-bena ini 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 tempat ini tetapi Mojopait pamurnya enggak kayak gini apa yuk antara Mataram Mojopait maksudnya, estimasi waktunya eranya antara Mataram ke Mojopait mau sampai langsung cek energi ini sapet tabon dengan sapet yang istimewa pamur pedaringan pokoknya ini bukan sapet tabon sembarangan, istimewa sekali lagi cek energi ini lampahiro kekeheng pakarti dati suri tulodok agam sesami sepertinya udah lama kita gak nge-review sapet tabon supaya langsung us payamu oke gak gak begitu ini ya, apa namanya sudah lah masalah tangguh itu gak harus tepat 100% tepat 100% karena ya memang susah ya Pia bisa jadi empunya itu dari Majapahe terus jadi gak bisa buat jaminan yang harus satu suara itu bener-bener pusaka itu wajib ya Pia gitu gak gak harus didebatkan kayak gitu ya Pia oke ini sapet abon dengan pamur apa tadi Pia pedaringan pedaringan ke Pak sebenernya kalau menurut saya ini termasuk pusaka penjaga, penjaga itu gak harus lutigang, kalau lutigang mutlak penjaga gitu Pia sebenernya yang disebut penjaga itu apa gak harus gimana ya Pia penjaga itu bukan berarti security memang security itu penjaga tapi gak harus menjaga keamanan itu enggak Pia menjaga dari harta benda itu juga termasuk menjaga Pia gitu yang saya maksudkan ini bagaimana si pemilik pusaka ini harta bendanya bener-bener terjaga enggak sampai kekurangan kayak gitu Pia amin dilindungi biasanya kan ada Pia sebenernya rezekinya itu banyak tapi kayaknya begitu dateng langsung bablas angin nih kayak gitu loh Pia morad marik nah seperti itu yang selanjutnya mau ke pertanyaan apa langsung ke pusaka pusaka koniai oke yang berbarangkah timohol lawasan ini dilamsari pamur banyumili 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 yos ibarat umpama di ibaratkan air eh sorry di ibaratkan rezeki yang mengalir tanpa henti ini ini pamurnya nyekrak-nyekrae mau gue sampai langsung cek energini banyumili seperti inilah dilamsari dilamsari banyumili banyumili keris-keris kerezekian langsung wis wayamu oke untuk yang tadi tombak juga sebenernya lebih dominan kerezekian ya Pia terus yang ini juga banyumili kerezekian tapi kerezekian yang bagaimana kesejahteraan gini ini lebih ke sebenernya kesejahteraan kesejahteraan yang bagaimana kesejahteraan dalam ibarat kita ibaratkan dalam berumah tangga karena tujuan tujuan belum sempurna kalau belum berumah tangga ibaratnya kan seperti itu ya Pia oke rezeki yang bagaimana ibaratnya dalam permasalahan dalam kita berumah tangga dalam menghadapi segala permasalahan itu selalu ada jalan keluarnya kayak gitu Pia hmm kalau permasalahan cepat cepat ada solusinya itu pun mendatangkan rezeki Pia enggak sampai berlarut-larut yang seperti itu jadi bagaimana bagaimana keutuhan rumah tangga itu yang masalahnya itu enggak sampai berlarut-larut selalu selalu enggak buntu sampai disitu masalahnya enggak selesai-selesai begitu Pia oke ini lebih kesejahteraan seperti itu pertanyaan nih oke oke kepertanyaan ya Pia ini dari postingan kita keris betok jalak budo Pii dari Dragon War Pii permisi tanya kalau boleh ada enggak keris jalak budo yang panjangnya 42 cm dan 50 cm-an kisaran 42-50 gitu Pii terimakasih sebelumnya semoga Mas Ari dan Mbak Yang semakin dilimpahkan rezeki amin Alhamdulillah terimakasih doanya terimakasih doanya untuk jalak budo sepanjang 40 cm ajalah kita enggak ngomong yang selebihnya itu sangat-sangat langkah ada mungkin 1-2 lah kalau kita ngomong pusok kosing bener itu sangat-sangat langkah yang 40 aja kita enggak usah ngomong yang 50 50 mungkin aku mungkin onok ada dan tidaknya saya lebih lebih ngomong tidak ada daripada adanya kalau sampai 50 cm tapi kalau 40 masih ada tapi ya super langkah enggak usah berharap yang bedok seperti itu yang bedok-bedok biasa aja susahnya minta ampun karena di video-video yang dulu saya sering ngomong kalau keris sudah panjang keris Jawa Timur ya keris Jawa Timur yang panjangnya sudah 40 cm itu harus jos apa mana bertak doanya bertanggung ya wis ugalu-galan makanya terkadang kalau lihat keris-keris yang bertanggung Jawa Timur Jawa Timur Matarampun terus 42 43 terus dengan energi kayak alah iwir-iwir gitu ya terus energi gak masuk itu saya gak yakin bahwa ini itu barang benar jadi patoan kita untuk itu barang benar gak harus dari kedua sisi sesuai 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 dida sisi energi biaya barang ini ini sendiri itu kok barang ini petang puluh lima karena ini keris Jawa Timur terus energi ini mau kayak Ya tidak mungkin, keris dengan panjang segitu, ini ngomong keris, belum ngomong bedok, apalagi bedok Usaka dengan panjang segitu ya, Pia? Itu energinya juga lugalan Mungkin dulu-dulu sering kita review keris panjang 40, pasti josh, tak jamin mutlak josh, Naik keris dawa sak murno, lalu semuanya bedok panjang 42, aduh, istimewa pol, tapi ya, masalahnya saya basing tuwi, negak, aku dewi Ya bukannya sok gini-gini ya, monggol lah, lalu ingin ngerti bedok yang panjangnya 40 cm ke rumah Energinya wis, susah untuk dicarikan bandingan Gini ya, yang dimaksud aku dewi disini itu bukan berarti kita satu-satunya pemilik itu enggak, salah satunya maksudnya seperti itu ya Benar sekali Dan karena memang betok itu termasuk pusaka yang langka, itu ya enggak mungkin dalam satu kampung itu 10 punya betok semua Gitu enggak mungkin seperti itu ya Hei, pertanyaan berikutnya Oke, semoga bisa dipahami dan dimengerti ya Kalau yang dibahas betok itu seperti itu Oke, ini dari postingan kita, keris kebolajer masih kalah istimewa dibanding kebosa kandang gitu Ini dari Supriyadi 2000pi Ijin tanya Kak, kalau ingin memiliki keris kebolajer, apa enggak ada pengaruh sedangkan sudah punya jangkung Terima kasih sebelumnya, kayak gitu Insya Allah enggak akan pengaruh, kalau sesama pusaka Ibu, kalau yang pengaruh ini bukan pusaka Tapi keris yang diisi lah, di rituali aneh-aneh lah Oke, saya tambahin ya Pia, karena yang disini selalu yang kita bahas itu pusaka Jadi jangan dibandingkan dengan yang aksesornya ataupun yang lain-lainnya, kayak gitu ya Pusaka itu energi pintar, jadi secara logika memang ya pusaka itu kita ibaratkan partner Kalau secara logika, kayak manusia ibaratnya Semakin banyak orang itu juga semakin banyak permasalahan ibaratnya seperti itu Tapi kalau pusaka itu beda guys, karena pusaka itu energi pintar Jadi dia secara otomatis itu sudah, nanti sudah ada yang meminit Ibaratnya saman datang pusaka ini, datang pusaka ini, datang pusaka ini Enggak, enggak bakalan ada yang kayak berantem kayak gitu, itu enggak bakalan Beda kalau kita punya anak buah semakin banyak itu juga berbagai problema Tapi kalau pusaka itu beda guys, itu pusaka energi pintar Benar sekali Jadi enggak bakalan berantem gitu ya Ya wis, pertanyaan berikutnya wis Oke Buru-buru amat sih pih So when, ngantuk wisan Oke ini dari postingan kita Keris Kiai Sengkelat Madiun Ya Dari Ian Jawir Assalamualaikum Mas Ari Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mau nanya kalau Makoro apa harus selalu kinatah? Apakah ada tanpa kinatah Matursun seperti itu? Keris Makoro yang original itu sangat susah Makanya saya kemarin nggak berani slow motion atau di zoom gitu didekatkan Karena yang asli itu susah Mungkin saja, ini mungkin saja ya, ada yang nggak kinatah Nah Jadi kebetulan punya saya yang kinatah Mungkin ada yang nggak kinatah kok Kalau lihat modelnya insya Allah ada yang nggak kinatah Kita pernah review Makoro itu berapa kali pih? Dua kali kalau nggak salah ya? Yang Makoro itu bisa ikut adik Oh yang kinatah itu seperti itu Yang dulu itu yang beda Oh beda ya Oke Meskipun yang dulu itu juga termasuk kinatah? Iya Oh Dulu Itu kan buta Buta sih nggak ada beda kan? Beda Oh iya iya Oke 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 Berikutnya Kelis ini Yang berparangkat Jogja Kayu Garu Handelnya Jogja juga Keris brojol Pamor Toyo Mambek Kalau bahasa Indonesia Air yang mengenang Jadi Rezekinya Biar nggak Istilahnya orang Jawa Morat Marik Biar terkumpul Seperti inilah Toyo Mambek Pamor Sampean Sampean langsung Cek energi ini Langsung Wayamu Kenapa nggak ditaruh depan dulu? Ais gawis Gampang Oke Edisi kali ini Kayanya spesial kerjutan ya Pia Saya senang kalau Ibaratnya yang kita ulas itu Selalu pusaka kerjutan Tapi ya nggak mungkin lah Kita itu perantara Pusaka itu Nggak hanya kita Nggak hanya butuh kerezekian Pusaka itu diciptakan Untuk membantu Mengatasi masalah Logikanya seperti itu ya Pia Jadi pasti ibaratnya ya Pasti ada fungsinya Kayak gunting Pasti kayak ada pisau Pasti dan Sebagainya Dan sebagainya Kayak gini ya Pia Ya misalkan Yang kita review Pusaka-pusaka kerezekian Kayak gini senang Kayak Adem Dan slow Bawaan kita pun Semangat Bawaan kita pun Kayaknya ya Ayem tentrem seperti itu Oke Keistimulaan dari pusaka ini Apa sih Rezeki semua rezeki Banyumeli rezeki Ini tadi rezeki Nah ini Bagaimana sang pemilik Pusaka itu Dimudahkan dalam setiap urusannya Dilancarkan dalam setiap urusannya Kayak gitu Rezeki yang sudah didapat itu Gak sampai berantakan Gak sampai Apa tadi istilahnya saman itu Kayak morat marit Kayak gitu ya Pia Kayak seperti itu Jadi Gimana rezeki Rezeki yang bagaimana Kayak gitu Setiap pusaka kan beda-beda Seperti itu Ya Oke Oke Bentar saya tambahin sedikit ya Jadi Jangan menganggap Rezeki itu Hanya berupa materi Hanya berupa duit Kayak gitu ya Pia Kesehatan itu Juga termasuk rezeki Kita dimudahkan dalam setiap masalah itu Juga termasuk rezeki Gampangnya seperti ini loh Kalau kita Dihadapan dengan permasalahan Terus Itu gampang gitu Solusinya Selalu digampangkan Dan Kita kan bisa fokus mencari rezeki Nah Disitu itu termasuk rezeki guys Jadi harus disyukuri Benar sekali Sekali Brojol Pamor Toyo Mantok Monggo Sekali lagi Cek energinya Joyo Joyo Wijayanti Ju Menenge Satrio Utono Rejo Mulio Bumi Pertiwi Jerang gemi Luhur Eng pakarti Sang yang surya Pusaka yang terakhir Yowis Mari berarti Oke tadi juga Pertanyaan juga sudah yang terakhir Ada yang mau ditambahin? Cukup Oke para pencinta Tosan Haji Dimanapun kalian berada Demikan tadi Tiga pusaka edisi kali ini Spesial kerezekian ya Jadi semua Yang kita ulas edisi kali ini Kerezekian Dan tentunya Masih dari koleksi Arief Sangeni Disinilah gudangnya pusaka sepuh Dan berkualitas Jadi gitu ya Ada kalanya kita Mengulas pusaka petarung Ya Namanya aja gudangnya pusaka sepuh Jadi yang petarung ada Yang ibaratnya dari segala tipe Juga ada Dari kalangan juga ada gitu ya Pih Dudulnya gudang Oke Jadi harus sesuai juga ya Pih Sesuai sama kayak pusaka yang kita review Bahkan itu Dulu ya Ada yang pernah nanya gini Mas Haji Mas Haji Sampai itu Pusaka ini api-api Ganti Ya Ya Anu bos Ini pawonku Masa itu tak Ser Itu gak mungkin lah Jadi ya Bukannya Bukannya saya sok Tapi kita ngomong nyatanya Apa ada ya Mau gak Sampai yang tahu keris Yang tahu pusaka ngomong gak Judulnya gudangnya pusaka sepuh Dan berkualitas ya Kita boleh ngomong Tapi ya Ngomongnya yang menukui Tapi ya Sembodoh Ayo Ngomong Ngomong gudangnya pusaka sepuh Ternyata 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 Ayo Oke sudah Cukup Sebenarnya kalau masalah pencarian itu Yang kita lakukan itu juga sama Sama yang kalian lakukan Kalau masalah pencarian Itu sama Cuma sekali lagi yang harus kita pahami Dan kita sadari Setiap orang itu masing-masing itu Punya kadimungan sendiri-sendiri guys Itu kita harus bisa menerimanya disitu Kayak gitu Pernah sekali Kalau bukan jatahnya ya Kita Kita Apa Namanya kita oyok pun Gak bisa Kayak gitu Kalau bukan jatahnya Oke Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya Terima kasih Bagi kalian yang sudah selalu mensupport kita Yang sudah selalu mendoakan kita Doa terbaik juga buat kalian semua guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Salah 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 pétu peguu Gesalaf Setelah Masih Pertanyaan rijan Ceritaan Petters Tanta S coup Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton